Kepohongan Natalie Holzer mencuat di cap air mata buaya, rupanya gimmick single baru, benarkah? Namun rupanya istri Sule itu justru disebut-sebut segera mengeluarkan single terbaru. Sehingga Natalie Holzer yang memposting tulisan galau dan hapus foto Sule disebut-sebut hanyalah gimmick semata. Natalie Holzer diketahui menghapus foto-foto Sule, suami yang dikenal sebagai pelawak. Tidak hanya menghapus foto Sule di akun media sosialnya, Natalie Holzer juga menuliskan kata kuat. Ada masalah apa Natalie Holzer dan Sule? Di akun Instagramnya, Natalie Holzer hanya menyisakan foto-foto seputar kegiatan dan sua foto. Meski foto-foto Sule hilang dari akun Instagram, Natalie Holzer tetap memasang foto Ferdi Ardianca. Ferdi Ardianca adalah salah satu anak Sule dari pernikahan pertamanya bersama mendiang Lina Jubaedah. Di Instastory, Natalie Holzer memunggah dua foto, salah satu foto memperlihatkan sedang menangis dan ada tulisan kuat. Namun warganet menduga, hilangnya foto Sule di akun Instagram Natalie Holzer itu hanya gimmick. Dua tulisan, kuat dan, eno is eno. Aindone, juga bagian dari gimmick Natalie Holzer. Natalie Holzer disebutkan akan mengeluarkan single baru dalam waktu dekat ini. Belum ada penjelasan terkait hilangnya foto Sule dan tulisan Natalie Holzer itu. Karyawan Sule Sebelumnya, Natalie Holzer banyak menceritakan tentang puluhan karyawan yang bekerja di rumah Sule. Di Istana Megahnya di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Sule tidak hanya tinggal bersama Natalie Holzer dan anak-anaknya saja. Ada puluhan orang yang bekerja bersama Sule di rumah Megah tersebut. Puluhan asisten yang bekerja di rumah Sule dan Natalie Holzer itu punya tugas yang berbeda-beda setiap orang. Sule mengaku memiliki 37 karyawan yang bekerja di rumahnya. Natalie Holzer mengatakan hal tersebut di depan pasangan selebritas Usi Sulistiawati dan Andika Pratama. Obrolan Usi Sulistiawati dan Andika Pratama bersama Natalie Holzer itu diunggah di kanal YouTube Usi Andika. Sule menganggap semua karyawannya itu sebagai bagian keluarganya. Hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan untuk 37 karyawan yang bekerja di rumahnya itu, Sule harus merogok koceknya sampai 150 juta rupiah per bulan. Aku shock pas tahu pengeluaran untuk dapur buat karyawan, kata Natalie Holzer. Buat memasak saja sebulan bisa sampai 150 juta rupiah, lanjut Natalie Holzer. Belum lagi kalau ada karyawan yang malam-malam lapar, ada makanan yang harus disiapkan, ujar Natalie Holzer. Meski uang yang dikeluarkan untuk urusan makan bagi karyawannya terbilang besar, Sule tidak pernah mempersoalkannya. Itu baru makanan, belum gaji karyawan, kata Natalie Holzer. Sule mengaku tidak pernah khawatir kehilangan rezekinya. Kang Sule selalu bilang supaya jangan pernah takut rezeki hilang kalau berbagi makanan, ucap Natalie Holzer. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.